Duh, Mar, kenapa nggak dibukain sih pintunya? Hmm, lagi seru nih, Yok. Kamu aja deh yang bukain. Iya? Loh, kok nggak ada orang ya? Hmm, ha? Siapa, Yok? Nggak tahu, Mar. Nggak ada orang. Cuma ada ini nih. Apaan tuh, Yok? Gede banget. Nggak tahu juga, Mar. Perasaan aku nggak pesen paket deh. Coba dibuka, Yok. Oke. Hmm, siapa yang ngirim ya, Mar? Mana aku tahu, Yok. Agen Umar dan Yoyo, selamat. Kalian telah resmi menjadi anggota dari Hantu Hunter. Kotak ini berisi atribut lengkap yang akan kalian gunakan selama bertugas. Untuk misi pertama kalian, silakan menekan tombol merah yang ada pada benda ini. Kami akan membantu kalian menemukan lokasi untuk misi pertama kalian. Yok, kamu gimana sih? Kenapa, Mar? Udah tahu kita lagi nganggur. Kamu malah boros banget beli barang-barang kayak begini. Kamu pasti habis belanja online, kan? Hah? Nggak, Ah. Terus, kok barang ini bisa sampai ke rumah kita? Mana aku tahu, Mar. Tapi kalungnya keren juga nih. Hmm, iya sih, Yok. Aku juga suka sama gelangnya. Eh, Mar. Kalau nggak salah, tadi kita disuruh tekan tombol merah dari alat itu deh. Coba aja kita tekan, Mar. Mana tahu ada kejutan lain. Eh, Yok. Udah gila ya? Loh, kenapa, Mar? Ini tuh persis kayak di film-film. Ada kiriman paket yang isinya bom. Aku yakin. Ini pasti ada yang sirik sama kita. Terus mau ngerjain kita pakai bom kayak begini. Jangan ditekan, Yok. Tapi, Mar. Udah deh, Yok. Nggak usah ngeyel kalau dibilangin. Loh, Mar. Kok kita ada di sini? Jangan tanya aku, Yok. Aku juga nggak tahu. Eh, Mar. Kamu nyium nggak? Iya, Yok. Baunya busuk banget, ih. Lihat deh, Mar. Tugang bakso itu mukanya kok aneh gitu ya? Iya, Yok. Mukanya pucat banget kayak orang sakit. Ayo kita tanyain, Mar. Nggak usah deh, Yok. Kita pulang aja. Hmm, yaudah deh. Loh? Kenapa lagi, Mar? Ini, Yok. Kok kayak ada tembok gitu ya? Hah? Masa sih? Wah, iya bener, Mar. Apa kita tanyain sama tukang bakso itu aja ya, Mar? Udah gila kamu, Yok. Loh, kenapa, Mar? Sambil makan bakso, Mar. Memang kamu nggak lapar apa? Ya ampun, Yok. Lagi kayak gini kamu sempet-sempetnya masih mikirin makan. Yaudah, Kui. Tapi kamu yang bayar, ya? Hmm, iya-iya. Mas, pesen baksonya dua mangkok, ya. Sialan. Hantu-hantar. Eh, eh. Loh, kok? Yok, cepetan ke sini, Yok. Ada apa sih, Mar? Loh, makhluk apaan tuh? Nggak tahu, Yok. Dia keluar dari badan si tukang bakso itu. Dasar pengganggu. Kalian harus terima akibatnya karena telah membuat saya terpisah dari tubuh manusia itu. Kabur, Yok. Kabur. Loh, Mar. Kamu ngapain barusan? Aku juga nggak tahu, Yok. Yaudah, buruan kamu pukul makhluk itu, Yok. I-i-iya, Mar. Stop. Stop. Eh, kalian ini agen baru, ya? Hah? Maksudnya? Cara pakai alatnya bukan gitu. Hei, kamu yang pakai topi, coba lihat gelang yang kamu pakai itu. Di situ ada tombol yang bisa bikin gelang itu berubah jadi pistol. Wah, iya bener. Keren juga nih gelang. Nah, gitu. Pertama-tama, kamu harus tembang saya dulu dengan laser yang ada pada pistol itu. Baru saya bisa disedot dengan senjata yang digunain sama temen kamu ini. Hah? Hah? Apa? Tunggu, saya belum ngapain-ngapain. Tidak! Hmm? Mar, barusan itu adegan kartun macam apa sih? Udahlah, Yok. Jangan di komen. Biasalah, animator kita kan emang pemalas. Selamat. Kalian telah menyelesaikan misi pertama. Maaf, saya lupa kasih tau tutorial pemakaian gelang dan kalung itu. Tapi tenang, akan saya jelaskan pada episode selanjutnya. Bye. Eh, Mar. Nggak nyangka ya. Akhirnya kita punya uang juga. Hmm? Lah, kenapa, Mar? Emang kamu nggak senang? Kita akhirnya punya uang dari hasil kerja kita sendiri. Gimana aku bisa senang, Yok? Kalau kerjanya harus nangkapin hantu kayak kemarin. Tapi kan lumayan, Mar. Tiap kali kita berhasil nangkap hantu, saldo di ATM aku jadi nambah. Iya sih, Yok. Tapi kan tetap aja serem. Ya, nggak apa-apalah, Mar. Lama-lama juga pasti terbiasa daripada kita jadi pengangguran lagi. Hmm, aku sih lebih milih jadi pengangguran, Yok. Daripada kerja kayak gini. Us, nggak boleh ngomong kayak gitu, Mar. Kita harus banyak bersyukur karena kita udah dapat kerjaan sekarang. Hmm, terserah kamu aja lah, Yok. Eh, Mar. Yok. Eh, Pak RT. Mau kemana, Pak RT? Ini, mau beli sate, Yok. Istri saya lagi kepingin makan sate kambing. Emang mau beli sate di mana, Pak RT? Itu loh, Mar. Yang di depan komplek. Soalnya, kata istri saya, sate kambing di sana enak. Wah, kebetulan nih, Mar. Kita kan belum makan. Mending kita ikut Pak RT aja beli sate di sana, Mar. Wah, bener juga kamu, Yok. Pak RT, saya sama Yoyo ikut beli sate juga deh. Boleh aja, Mar. Tapi, pas bayar jangan pake uang saya, ya. Iya, Pak RT. Tenang aja. Kita ada uang, kok. Wah, syukurlah kalau begitu. Yaudah, Mar. Yok, ayo kita jalan. Nanti kalau kelamaan nunggu, istri saya bisa marah. Aduh, kenapa malam ini sepi sekali, Takil? Padahal biasanya may ramai. Loh, loh. Ada apa ini? Makhluk apa tuh, Takil? Setelah sekian lama kamu mencari keuntungan dari bangsa kambing, Inilah saatnya kalian terima balasannya. Eh, eh. Mau ngapain, Takil? Aku akan memakanmu setelah aku membuatmu menjadi sate. Sama seperti tukang sate lainnya. Eh, eh. Tidak. Loh, ini bener tempat sate yang Pak RT bilang. Kok sepi amat, ya? Iya, bener, Yok. Tapi, nggak tahu juga nih. Biasanya tempat sate ini paling ramai, loh. Tapi, kok nggak ada orang satu pun? Cuma ada gerobak satenya doang? Iya, Mar. Saya juga bingung. Mbak. Mau apa kalian datang ke sini? Eh, hatu kambing kedi banget, ih. Mar. Yuk, maluk apaan tuh? Nggak tahu, Pak RT. Eh, siapa kamu? Saya adalah roh yang bangkit dari kesedihan bangsa kambing yang telah dijadikan sate oleh bangsa manusia seperti kalian. Saya datang untuk balas dendam atas kekejaman kalian terhadap kaum kambing di muka bumi ini. Nasib kalian akan berakhir sama seperti penjual sate ini. Mbak. Hah? Emangnya kamu apain penjual sate kambing itu? Penjual sate ini sudah saya jadikan sate dan baru selesai saya makan. Mbak. Apa? Mar. Yuk, kabur. Eh, Pak RT. Tungguin dong. Yuk, kabur, Yuk. Iya, Mar. Aduh. Kenapa berhenti, Mar? Ini, Yuk. Kayak ada tembok gitu. Waduh. Terus gimana dong, Mar? Nggak tahu, Yuk. Roh kambing. Ampun. Kami nggak suka sate kambing, kok. Kami mau beli sate ayam aja. Wah. Tidak ada kata ampun. Setelah aku memakan kalian, maka giliran pria gendut itu yang akan menjadi santapanku. Yuk, kamu di mana? Aku nggak bisa lihat apa-apa, nih. Sama, Mar. Aku juga nggak bisa lihat, nih. Yuk, ini di mana? Kok kita tiba-tiba ada di sini? Aku juga nggak tahu, Mar. Roh kambing itu juga udah nggak ada lagi. Agen Umar dan Yoyo, selamat malam. Malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah kecerdasan buatan yang ditanamkan pada kalung dan gelam hantu-hunter. Saya dirancang agar dapat memberikan informasi lengkap yang diperlukan oleh agen yang menggunakan kalung dan gelam itu. Saya akan aktif jika Anda menyebutkan kata, aduh. Wah, canggih juga, nih, gelang. Terus, ini kami lagi di mana, ya? Saat ini Anda sedang berada di dalam dimensi buatan yang diciptakan oleh kalung dan gelang itu. Kalau boleh tahu, kenapa kami bisa ada di sini, ya? Sistem pendeteksi kecemasan pada kalung dan gelang hantu-hunter akan secara otomatis membawa kalian ke dalam dimensi ini. Agar suasana hati kalian menjadi lebih tenang. Terus, gimana caranya kami bisa keluar dari sini? Kalian hanya perlu menonaktifkan saya. Caranya? Hanya dengan mengucapkan kata, makasih. Wah, keren juga, nih, kalung. Cuma bilang aduh sama makasih doang. Perintah diterima. Apakah Anda yakin ingin keluar? Eh, tidak. Eh, yuk. Jangan sembarangan ngomong, dong. Bentar kita keluar dari tempat ini. Maaf, Mar. Aku keceplosan. Tapi mau sampai kapan kita di sini, Mar? Roh kambing itu nggak bakal hilang kalau kita masih di sini, kan? Iya juga, si, yuk. Yaudah kalau gitu, nanti pas kita keluar dari sini, kamu siap-siap, ya? Abis aku tembak roh kambing itu, kamu langsung sedot kayak kemarin, ya? Oke, Mar. Satu, dua, tiga. Makasih. Akhirnya kalian muncul juga. Kali ini jangan harap nasib kalian sebaik tadi. Sekarang, yuk. Siap, Mar. Eh, eh. Mau apa kalian? Tidak. Jangan. Selamat nyawa aku malam ini. Iya, Mar. Tapi kita nggak jadi makan sate, nih. Udahlah, yuk. Kita makan mie instan aja. Mar, yuk. Kalian udah pulang, ya? Loh, Pak RT kenapa? Eh, Mar. Malam ini saya numpang tidur di sini, boleh ya? Loh, emang di rumah Pak RT kenapa? Saya diusir sama istri saya karena pas pulang, gak bawain sate kambing yang dia pesen. Eeeh.